Kedatangan Bupati Jember Jawa Timur Faida ke kantor Kejaksaan Negeri sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya muncul dugaan kedatangan Faida untuk diperiksa terkait kasus korupsi pasar manggisan. Namun belakangan Bupati datang untuk meninjau kesiapan sidang online di era normal baru. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Setio Adiwi Caksono kepada Awak Media di kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Kamis malam. Ia menegaskan bahwa kedatangan Bupati Faida dalam rangka kunjungan dan pemantauan jalannya persidangan secara daring. Kejaksaan melakukan sidang secara daring untuk para terdakwa selama pandemi COVID-19. Bupati yang sekaligus ketua tim gugus tugas datang untuk memeriksa penerapan protokol kesehatan pada terdakwa dan petugas. Bupati juga sempat memberikan masker kepada sejumlah terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan. Tidak ada pemiksaan apapun perkait pasar manggisan. Beliau datang ke sini menengok tadi persidangan secara online dan bahwasannya memang ada pendampingan kan sama kami secara MOU juga dengan bidang datun. Jadi ya komunikasi, konsultasi aja. Kalau kurang itu aja nggak ada yang lain. Itu mungkin ada konsultasi soal KRS, UTK yang tadi yang dipiksa oleh komunikasi? Nggak ada, nggak ada. Tidak ada, kaitan dengan itu tidak ada. Kedatangan Bupati ke kantor Kejaksaan sempat memunculkan dugaan bahwa Bupati datang untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pasar manggisan di Kecamatan Tanggul yang tengah ditangani Kejaksaan. Bupati Faida datang ke Kejaksaan dengan mobil pribadi dan berada di kantor Kejaksaan selama 2,5 jam lebih. Saat keluar ruangan, Bupati Enggan memberikan komentar ke awak media. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur